Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Nah, itu maknanya kris itu? Nah, kalau kris itu artinya begini kris itu menunjukkan ada pengamanan di orang itu jangan sembarang, ada pengamanan masang kris itu jangan salah-halah paham gak boleh masang kris itu ditegakkan macam ini anunya itu kalau gini narik, langsung nikah tapi kalau ditunduk macam ini, pikir orang nyabungnya Jadi itu suatu perlengkapan di dalam pelaksanaan. Karena dia itu kan pengantin, Rajo sekarang. Jadi dia harus punya pengamanan, setidaknya dia ada keris. Rajo semalam sehari ya. Berarti itu pemasangan keris kegunaan juga bukan asal dipasang, bukan asalnya dipakai ya. Berarti punya maknai mendalam juga. Selain dipakai narajami itu mungkin untuk di pesta-pesta atau giga-gita narajami juga tidak dipakai. Kalau acara-acara penting pakai. Seperti misalnya tadi ada pelantikan, ada pejabat dari Jakarta datang, itu pakai keris. Untuk penyambutan ya? Penyambutan tadi. Artinya orang yang datang itu ada keamanannya, termasuk itu ada senjata. Baik untuk yang datang, untuk yang disini menunggu ya. Jadi maknanya juga timbal balik ya. Timbal balik ya. Kalau bahan kerisnya itu gebas atau gimana itu? Gimana? Kalau bahan kerisnya itu gimana? Bahan kerisnya itu? Ya, modelnya itu gimana? Model keris jambi lah aduh bentuk, macam biasalah, macam keris biasalah. Cuman yang penting itu ulu anunya itu, pangkalnya itu. Itu aduh yang apa istilah itu. Itu ulu keris itu kan. Itu ulu keris jambi itu aduh itu. Bengkoknya kesini. Jadi kalau bengkok kesini, kita nyabutnya payah. Dicucukkan itu ke bawah kan. Jadi nak narinya itu payah. Kalau kita nak nikam orang misalnya, lambat gitu. Tapi kalau sudah tertegak itu secek, tikam sekali. Jadi ada pengamanan juga. Bagi diri kita ada juga pengamanannya. Langsung ya. Berarti kalau keris itu namanya keris, apa kira? Keris Ginjay Jambi. Ya, keris Ginjay Jambi. Itu juga kan ano, keris itu masalahnya begini. Kalau orang pengantin tadi, balik cerita orang pengantin tadi, dia pakai juga itu. Pakai keris itu juga. Begitu juga kalau dia ano, artinya apa? Berarti kalau dia sudah naik rumah tangguh nanti, dia harus mengamankan rumah tangguhnya. Kenulah aduh keris di pinggang. Nah itu. Berarti bukan sekedar itu pasti acara pesta itu aja bukan. Ya bukan. Berarti makamanya setelah pesta ini dia di rumah tangga itu penjaga keluarga kecil dia itu ya. Selain itu tuh kalau untuk raja-raja juga itu tetap pakai juga. Pakai juga itu. Nah itu. Untuk pengamanan kan. Nah itu. Makanya di dalam adat itu disebut senapang dengan keris. Keris tadi sekok, tombak sekok. Musuh jauh dilanjar dengan, musuh jauh ditembak, musuh dekat dicucuk dengan apa tadi. Tombak, tombak. Jadi kalau orang pengantin itu bawa tombak itu. Ada yang bawa tombak kan. Yang lain pakai keris. Ada yang tombak. Nah itu. Berarti yang penjaganya pakai tombak ya. Iya, iya, iya. Itu salah pendapat juga. Ada juga kawan-kawan yang bilang dengan saya. Tombak itu kegunaannya. Misalnya dia bawa barang banyak kan. Dari tempat yang perempuan. Laki-laki itu. Untuk pengamannya itu siap. Kayaknya keris dan tombak. Itu bukan itu maksudnya saya bilang. Itu lebih dalam lagi tombak dan keris itu. Maknanya lebih dalam lagi. Jadi makna lebih dalam apa lagi selain itu? Eh, masih banyaklah hal-hal yang menyangkut dengan itu kan. Dalam prosesi adat perkawinan. Kalau prosesi adat perkawinan itu. Kita tambah ya setambahan ya. Iya boleh sih. Kalau orang kini kan orang. Apa namanya istilahnya itu. Pacaran namanya kan. Itu dijamin ada pacaran. Gak boleh pacaran. Yang boleh cuma ta'aruk. Berkenal-kenalan. Nah itu. Bukan pacaran. Jadi kalau orang sudah bertunangan itu. Artinya dia sudah terikat. Makanya kalau dia sudah diantar barang bertunangan itu. Dia harus itu. Ada sanksi hukumnya. Sanksinya. Kalau misalnya. Salah di betino. Gak-gak lagi. Dia balik dua. Barang yang dibagi tadi. Kalau salah di laki-laki. Hilang lalu. Gak usah diambil lagi. Nah itu hukum adatnya. Berarti hukum adat saya tanya. Ini sudah. Senangan nih. Sudah itu dah jadi. Si pria ngantar. Ke tempat si cewek itu ya. Apabila si pria membatalkan. Barang yang sudah dikasih ini. Gak bisa dibawa balik lagi. Gak bisa dibawa balik lagi. Gak bisa dibawa balik. Hilang lalu. Apa istilahnya itu namanya? Aku tebus tuntung. German Gajah. Mas Telucir. Ayo. Tebus tuntung. German Gajah. Mas Telucir pulang mandi. Gak dapat diambil lagi. Mas Telucir. Masuk dalam kolam. Saat mana ngambil lagi. Masuk batang hari. Hilang ya itu ya. Ya. Jadi saya tunjuk. Kalau. Apa istilah adatnya itu. Ya hilang. Hilang. Nah kalau betina. Soal balik dua. Kenapa harus balik dua lagi itu? Dia salah. Dia sudah terima. Tandu orang sudah diambilnya. Mas misalnya sudah dikasih. Tahu-tahu dia bertingkah. Dah mau lagi. Bukan barang itu. Dia harus dua kali lipat. Balikkan. Berarti semua. Misalnya. Lima jenis yang diantar sama pria. Lima jenis itu. Dua kali lipat lagi dibaliknya. Dua kali lipat dibalikkan. Tapi kalau salah jantan. Hilang lalu. Itu. Itu. Sangsi-sangsi adatnya. Sangsi adat. Kalau untuk. Kasus-kasus itu. Perkembang. Sejauh ini. Itu gimana. Apa. Masih ditemukan. Atau gimana itu. Sampai sering ditemukan. Sepanjang. Temukan segitu. Saya sering banyak nyelesaikan. Yang orang itu. Lah jadi. Elok. Tiba-tiba. Kadang-kadang. Laki tidak mau lagi. Laki-laki. Lah lari. Laki-laki. Laki-laki. Itu dukung. Kuma dah. Dibalikkan. Insya Allah. Ada juga. Yang itu. Yang perempuan itu. Kadang-kadang. Dia kan orang-orang mampu. Misalnya kan. Dia dikasih dasar baju. Lah sekali apa. Dia buatnya baju. Dulu. Dia pakai. Macam mana dia nak balik. Hahaha. Nah. Itu kadang-kadang. Orang tua pengantin itu. Pernah nemu saya. Macam mana lagi pak. Dasar baju. Dia digunting enak saya. Dibuatnya baju. Hahaha. Jadi. Saya temui lagi. Yang pihak laki-laki. Sudahlah. Halalkalah. Kena baranglah jadi baju. Macam mana. Kalau cincin masih aduk. Cincin masih bisa dibalikan lagi. Balikanlah ya. Kalau baju. Sudah lagi. Sudah lagi dipakai. Sudah lagi dipakai. Itu berarti peran lembaga adat di sini juga cukup besar. Karena permasalahan adat di. Iya. Di tengah masyarakat juga cukup. Cukup. Tinggi deh. Komplek. Komplek banget. Mungkin tuh. Dengan tingginya kompleknya. Permasalahan adat. Ini baik. Segi adatnya. Hukum. Sama pakaiannya. Iya. Terus. Peran lembaga itu. Lebih mendalam lagi itu. Masuk ke dalam itu gimana ya pak. Biar adat. Sama semuanya itu. Berjalan seiring waktu. Dengan kelukunan masyarakat. Iya. Jadi sekarang ini ada pembentukannya. Namanya BAMUS. Badan Permusawaratan Adat. Itu diambil dari RT-RT. Dari ketua RT yang nunjuknya BAMUS itu. Dilantik. Dilantik oleh. Camat yang melantiknya. Jadi itu. Orang-orang itulah nanti. Yang bakal kalau ada hal-hal. Ketemu yang seperti ini. Orang itulah. Seperti klien ringan. Berarti. Perpanjangan tangan dari lembaga adat itu sendiri. Itu sendiri. Ya. Cuman kalau memang. Dia udah bisa menyelesaikan. Balikan ke lembaga adat. Kami lagi menyelesaikan. Baru lembaga adat yang. Turun tangan. Turun tangan. Ya. Tuh. Ini tuh ya. Tuh. Ini mungkin perbincangan kita nih. Sebenarnya kalau kita kali lagi. Ini lebih dalam. Lebih panjang. Nah. Namun. Keterbatasan waktu kita juga. Ya. Pada pagi hari ini tuh. Ya. Yang ucapkan terima kasih tuh. Sudah bisa hadir di. Studio Kompas TV Jambi. Sudah. Itulah. Perbincangan kita bersama. Studio Lembaga Adat Kota Jambi. Dan jangan lupa. Saksikan terus. Kompas TV. Independen. Kita percaya. Ya. Terima kasih.